Di video kali ini kita akan melihat proses pemplesteran dinding bata merah seperti ini Ini ada ilmu yang bisa kita serap ya teman-teman Bagaimana prosesnya supaya bisa memplesteran yang cukup kuat dan rata Oke teman-teman ini proses pembuatan adukan plesteran Ini untuk perbandingan pasir dan semen A41 juga bisa A51 ya teman-teman sudah cukup kuat Yusahkan dalam proses pengadukan ini benar-benar merata Benar-benar matang ya teman-teman Supaya tidak terjadi pengkeroposan pada dinding nantinya Ada beberapa bagian yang sudah diplester Ada juga yang belum ya teman-teman Namun kita masih bisa melihat cara yang baik dalam plester dinding Ini sebelum plester dilakukan kita membuat kelabangan terlebih dahulu Membuat kelabangan menggunakan tarikan benang untuk mengukur kemiringan dan ketebalan supaya sama ya teman-teman Nah ini dia teman-teman Jika kita membuat adukan yang cukup bagus Proses penempelan juga lebih mudah ya teman-teman Seperti ini Ini lumayan tebal Untuk plesteran yang seperti ini harus kita ratakan dulu ya teman-teman Untuk proses penempelan Kita tidak perlu terburu-buru untuk menghaluskan Karena supaya adukan ini benar-benar berkat pada dinding Oke kita tempelkan hingga rata Dan setelah rata seperti yang di sebelah ini Kita tarik menggunakan jidar Jadi tidak menggunakan dosokan kayu Terlebih dahulu kita menggunakan jidar Supaya benar-benar rata dan tidak bergelombang Terima kasih telah menonton! Oke seperti ini kita ratakan menggunakan jidar Sebagai patokan adalah kelabangan yang sudah kita buat sebelumnya ya teman-teman Kelabangan pada bagian kiri kanan ini sebagai patokan untuk meratakan plesteran ini Dan untuk bagian bawah jangan lupa kita beri alas papan atau bisa menggunakan yang lain Supaya yang rontok di bawah masih bisa kita gunakan untuk melakukan pemplesteran Oke kita lanjut ya teman-teman Kita lanjutkan pada sebelah supaya yang sebelumnya itu sudah lebih kering dan bisa kita ulang kembali untuk meratakannya Dan setelah tahap yang pertama selesai ini selanjutnya penghalusan untuk menutup lubang-lubang yang terlalu besar Yang terlalu dalam supaya ini lebih rata dan juga untuk memudahkan nanti dalam proses pengacian ya teman-teman Oke seperti ini prosesnya dan ini sudah dapat cukup lebar ya teman-teman Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Jika teman-teman suka silahkan tinggalkan like, komen, serta subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe Terima kasih telah menonton